bismillah nah ini bedanya ya sama kucobit biasa yang sering saya coba bahannya dia premium, gurih, ngeblend banget assalamualaikum, apa kabar sobat kuliner semuanya kulineran sob nah sobat kuliner masih ada di kota bandung nah di bandung ini ada satu kuliner yang hits banget namanya kue cubit tapi kue cubitnya bukan sembarangan kue cubit sob ini namanya kue cubit asyong lokasinya ada di belakang saya nih nah penasaran kan kayak gimana sih spesialnya kue cubit kali ini daripada penasaran langsung aja sob ditonton videonya tapi seperti biasa sebelum nonton videonya yang ini dulu sob buat sobatku semuanya sebelum kita mulai nonton videonya mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar kita bisa menjadi pribadi yang baik dan buat sobatku yang muslim udah pada sholat belum nih? kalau belum, yuk sholat dulu selesai itu kita lanjut nontonnya sob oke sob, seperti biasanya nih sebelum kita jajan kita ngobrol-ngobrol dulu sama yang punya nih kenalan dulu sob assalamualaikum bang waalaikumsalam kenalan dulu ah, nama nya siapa bang? nama asyong namanya asyong itu? nama panggilan asyong nama panggilan asyong berarti yang langsung nama asyong itu langsung dari nama yang punya ya? hmm, kebetulan itu nama panggilan dari anak-anak dari zaman dulu ya? dari zaman dulu itu berarti bang asyong gak? emang asyong aja gak apa-apa bang asyong ini usahanya berkubit asyong dari tahun berapa? mulai tahun 2000an sih tahun 2000an sih? tahun 2000an? emm.. 2000 tahun? ya hampir 20 tahun hampir 20 tahun waaaaaaaaaaah ya ya dari gerobak sih dari gerobak dulu gimana? ya dari gerobak di depan sekolah ini tuh oh di depan sekolah ini jadi ya di aloh apa namanya? alohius alohius ya sekarang pindah ke ke sini ke sini ke seberangnya ya ke seberangnya ya bentuknya kafe sekarang ya kalau orang-orang mau kesini lokasinya di mana sih di Jalan Sultan Agung nomor 13 di tempatnya di Cafe Salatri udah nyaman udah nyaman sekarang bisa duduk bisa foto-foto bisa ada kopi juga sekarang buka jam 11 tutup jam 8 jam 7 jam 8 sebelum PSBB ya Alhamdulillah kurang lebih adalah 100 ya hampir 55 adalah kebetulan dari sampai sekarang itu grinti sih grinti ya grinti tetap iya yang dicari sama topinya ada nutella dan sama keju nutella yang paling itunya harganya tisaran berapa sampai berapa sih udah kalau nutella aja 13.000 kalau nutella 15.000 harga terjangkau iya nah sob makin penasaran kan kue cubit yang legend ini 20 tahun dan topinya macam-macam nih kayak gimana bentuknya langsung esok kita pesen dan kita lihat masaknya sob original original Iya yang ini grinti grinti ini red velvet ini taruh taruh warna-warna yang mantap ya yang ini coklat coklat terus yang ini tapi yang boleh dibikin yang oke siang nih ampur boleh iya pokoknya semuanya aja biar merasakan gampang itu mah ini yang orangnya tapi yang orangnya setengah matang iya sebanyakan setengah matang orangnya setengah matang iya kan isinya satu porsi isi delapan sepertinya tuh pas dikomper Terima kasih. selamat menikmati 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 ini penasaran sama yang lain buat saya harga segini worth it kita cobain yang belum pernah saya cobain kue cubit green tea diatasnya dikasih coklat selamat menikmati selamat menikmati wow aroma green tea-nya langsung ledak ini cocok setengah matang terus coklatnya juga cocok banget sama green tea-nya jadi dia gak ketiban sama-sama nyatu nih rasanya makan lagi sob mantep banget yang green tea udah dimakan dan rasanya mantep banget sekarang nyobain yang rainbow nih wow warna-warni mantep banget ya ini merahnya kita cobain dulu nih makan sob aduh ini merahnya ini merahnya pasti red velvet nih mantep sekali nih makan sob aduh Masya Allah jadi makan kue cubit setengah matang ini minyaknya tuh gak pake gigi tapi pake lidah sama langit-langit mulut itu enak banget yang red velvet itu wangi red velvetnya aduh kebat dah dan yang tahiti nih ini saya baru nyobain tadi masa ada adonan kue cubit tahiti cobain sob, cocok gak? hmm bener-bener wangi tahitinya tuh dapet ya jadi gak cuma main campur-campur bahan aja tapi cocok banget rasanya nih sob lumerannya tuh masih bisa disendokin kayak makan es krim hmm mantep banget mantep hmm nah buat sobat kuliner nih kalau disuruh milih yang jadi ranking pertama ini nih green tea-nya nih macanya kue cubit maca atau green tea ini top banget ya rasanya tuh nyatu banget ini karena saya cuma pake topping coklat belum saya cobain pake topping keju mungkin sobat-sobat mau nyobain langsung terus yang kedua saya yang original milihnya terus selanjutnya yang rainbow yang ada yang red velvet ada yang paiti ada yang ini belum nih taruh-taruh satu lagi nih nah ini yang taruh aduh hmm tapi saya lebih prefer yang macam ya lebih enak taruhnya juga enak ini semuanya enak ya pokoknya jadi yang pertama itu matcha original terus yang rainbow dan rainbow itu ada kan ada macam-macam nih saya lebih suka yang red velvet terus yang taiti sama yang taruh shop nah buat sobat kuliner semuanya yang pengen nyobain kue cubit asyong langsung aja deh kalau lagi ke bandung dibuka google maps nya langsung menuju kesini ada di kolom deskripsi saya ucapin terima kasih buat sobat-sobatku semuanya yang sudah nonton video kali ini sampai selesai dan yang bermampir ke channel sobat kuliner langsung aja di klip tombol subscribe like dan share ayo kita letarikan kuliner Indonesia ayo kita letarikan pedagang kuliner sobat kuliner kuliner ansok makan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax abone ol